Hai selebel udah mulai nih Wah udah ternyata oke teman-teman sekarang kita mau ngebahas tentang perawatan dan perbaikan skuter listrik ini karena memang ini kan dari listrik ya otomatis kita juga harus merawat biar dia bisa awet sampai 5 tahun 10 tahun boleh ya jadi kita aman Oke pertama dari sisi perawatan teman-teman ya secara secara garis besar itu memang kalau memang skuter listrik ini tuh harus benar-benar tahu spesifikasinya contoh nih kalau misalnya kita mau ngecas ini jangan menggunakan daya yang lebih dari spesifikasi teman-teman jadi kalau mau ngecas ini kan ada tuh baterainya tuh udah sesuai spesifikasi bawaannya jadi jangan melebihi daya yang ditetapkan di skuter listrik ini kalau misalnya ngelebihi daya yang ditetapkan itu bahaya bisa merusak baterai dan motor listriknya yang pertama jadi kita gunain yang udah sesuai bawaannya jadi adapternya terus waktu chargingnya ini waktu tersebut 7-8 jam jadi kalau mau dipakai besoknya sebelum tidur cas aja langsung nggak papa terus yang kedua kalau mau nyuci teman-teman ya itu kan ada tuh vlog kemarin kita udah nyuci spesifikasi ini itu jangan disemprot atau jangan pakai kran yang ada tekanannya itu jadi cukup digulir aja gini tapi jangan di bagian ini was jangan di bagian ini ya nah di bagian panel listrik ini dihindari karena dia ini cuma ipx-5 yang cuma tahan percikan air dan debu tidak untuk air kalau disini tapi kalau disini nggak papa ini juga sama nah kalau misalnya mau bersihin daerah bawah daerah bawah sini nah kalau mau bersihin daerah bawah sini itu nggak papa teman-teman karena ini udah ada tutup buat colokan baterainya tuh nanti ditutup aja baru itu pun jangan disemprot ya cuma dialirin air aja ya Allah gimana tuh ke atas nah terus untuk Oh ini ini sebenarnya ini adalah hal yang paling krusial teman-teman ya jadi disini tuh motor listriknya BLDC kalau sampai ini bermasalah motor listriknya ini udah nggak bisa jalan mau gimana pun nggak bisa jalan jadi ini tetep teman-teman harus jaga ini jangan ngelewatin genangan air sebenarnya bahaya banget apalagi sampai kerenem ya ini bisa rusak nih motor ini kayak skuter teman saya itu rusak dan harus ganti ininya kalau kita mau benerin sendiri atau mau beli dari luar tuh nggak bisa tapi di Bekasi udah nggak ada nih buat benerinnya teman-teman jadi hindari genangan air nih kalau mau merawat nih biar awet dan sering-sering di cek aja terus jangan sampai jatuh itu nggak papa sekali-sekali tapi jangan sampai fatal ya fatal atau sengaja dibikin jatuh jangan ini kan ada kontrol elektronik disini teman-teman ya di panel disknya nih ada kontrol elektronik jadi kalau misalnya dia tuh kena benturan biasanya agak ganggu nih fungsinya dan untuk mengetahui apakah dalam skuter ini ada masalah atau nggak itu bisa dicek lewat aplikasi aplikasi lensot nanti ada di sisi sebelah sini nih nah di sebelah sini nanti ada ini kondisinya tuh kalau udah oke itu normal semua kalau nggak oke itu abnormal tuh perawatannya terus untuk perbaikan jujur disini kemarin ada yang nanya waktu pertama kali belikan bannya kempes yang depan nah itu gimana cara ngisinya jujur kita nggak bisa ngisi angin sendiri karena ribet dan susah karena disini ada covernya teman-teman nah ini ini kan ada cover nih buat motor listriknya ini nggak bisa nih kita mau ngisi sendiri harus ke bengkel nah di bengkel itu kita udah siap prima beres aja kemarin bayar berapa mas Rp5.000 Rp5.000 buat ngisi ini bayar Rp5.000 teman-teman langsung aja ke bengkel oke itu masalah perawatan dan perbaikan tapi yang jelas memang kita nggak tahu itu left atau masa pakai baterai ya biasanya tuh 5 tahun itu performa baterai udah turun biasanya cuma kita belum pernah pakai ini selama lima tahun nanti lima tahun lagi kita coba ini ya Hai lemas ada iya 2027 keburu-luna suku terima saja apa enggak hahaha adalah nantilah teori nya itu kalau baterai itu apalagi litium yaitu masa pakenya lima tahun jadi setelah lima tahun biasanya dia performa turun entah dia ditas terus dia bermasalah atau apa enggak tahu memang ada masa pakenya Hai ada lagi enggak mas mau nambah ini perawatan dan perbaikan kalau menurut saya begitu sih sepengalaman saya sebagai Hai seseorang atau orang yang tiap hari bergelut dengan dunia kelistrikan padahal emang enggak beban yang jangan berlebih Oh ya beban yang jangan berlebih jangan mengamat me jangan melewati kapasitas atau overload ya karena ini kemarin kan 100 kg ya 100 kilo aku lihat itu kilo ya Oh ya jadi relat ya 100 kilo ya bukan 120 100 kg jadi kalau misalnya overload dia tuh bisa ngeganggu performa dari motor listriknya dan bisa rusak kan Mas karena nanti panas pasti karena dia bebannya seberapa terus dipaksa untuk beban lebih banyak sebab jadi kalau dibawah 100 kilo Oke jadi kalau anak sama Bapak enggak nyampe 100 kilo kayak Mas datu sama habis boleh aja gas langsung tapi kalau enggak gitu ya jangan bersama ini nanjak jangan terlalu terjal ya kalau nanjak juga jangan terlalu terjal kalau dispesifikasi kayaknya sampai 15 terjat ya ya kalau lebih dari itu kalau lebih dari itu kayaknya jangan deh enggak rekomendasi karena nanti panas beban si motornya jadi berat motor panas keras jadi kalau misalnya dipakai untuk biasa-biasa aja ini bisa awet sih semuanya perbaikan dan perawatannya sebegitu Oke terima kasih banyak jadi ini sebenarnya yang kita bahas tuh berdasarkan pengalaman kita aja teman-temannya sendiri kita bukan dari mana pun enggak karena kita juga sering pakai ini buat kemana-mana terima kasih banyak jangan lupa leksa dia subscribe oke